Oke, bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel Anissa Nah, jadi di video kali ini Saya Mau review Ada 5 tas Ada 5 tas Semuanya Tas 2 fungsi ya Bisa di shoulder atau di handbag Dan bisa di sling bag Tali panjangnya Alhamdulillah Dapatnya semua bawaan Ya, jadi gak perlu khawatir Saya disclaimer dulu Sebelum saya review Barang saya barang bal Baik bal kawat maupun bal kardus Jadi, kalau misalkan ibu ngerasa barang saya kawe Gak apa-apa Kalau ibu ngerasa barang saya Ih, ini kayaknya sudah mendekati out Gak apa-apa Ya, jadi tergantung keyakinan ibu Tapi saya tidak mengklaim barang saya autentik ya Ketika saya ngomong barang saya autentik Ya, itu pasti ada Apa namanya Pasti ada surat authenticationnya ya Karena kalau dari counter kan biasanya Ada ini ya Masih ada tag price-nya Kalau ada yang jual Mungkin ada nota pembelian sebelumnya di counter mana Mungkin di PI atau di GI Atau mungkin di tunjungan plaza dan sebagainya ya Pasti ada Bill receipt-nya ya Bill penerimaan pembeliannya Seperti itu Jadi saya tidak pernah mengklaim barang saya original atau autentik Ataupun kawe ataupun mirror ya Barang saya semua barang bal Ya, kayak kita beli HP batangan bu Nah, kan HP batangan juga gitu Sama Gak ada buku garansi Gak ada box ya Jadi, dan dijualnya juga kan setengah harga ya Dari harga resminya Nah, sama lah kayak gini Jadi saya juga gak tau Ini autentik, kawe atau mirror ya Jadi, bagi ibu-ibu yang yakin akan barang saya Silahkan dibeli Yang gak yakin mending gak usah Takutnya kasihan ibu ya Kecewa Kayak gitu Oke Untuk pengiriman dari Ngawi Saya review Pake kamera belakang Jadi, nanti ketika ibu mau beli Ada yang kurang jelas Minta difotokan Saya fotokan Tapi, kalau saya udah jelaskan di video Ibu minta fotoin lagi semuanya Tasnya Puntun, pisan bu Mending nonton aja di video Takutnya ada yang kelewat Udah saya lupa lagi kalau saya fotoin semua ya Kayak gitu Untuk barang semua Sudah Harganya sudah termasuk ongkir ya Sudah termasuk ongkir ya bu Jadi, gak perlu khawatir Baik Saya akan review dari depan ya Dari depan Itu ada Gucci Marmol Ada Gifongsi Di belakang ada Vinesker Kulit gajah Ada Celine Warna hitam Tapi, ini beda sama Celine yang warna merah kemarin ya Ini ada minus Ya, Celine-nya Dan tidak ada nomor seri Ya Lalu, pokoknya beda ya Sama yang Celine merah kemarin Lalu, yang terakhir itu ada Chloe Parati Chloe apa? Chloe Bacanya saya gak tahu Pokoknya yang saya baca Chloe 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 Parati Itu boleh di cek di internet juga Harganya berapa ya Semisal barang saya kemahalan Itu lengkap nomor seri Lengkap tali panjang ya Oke Kita review yang di GC Marmol dulu ya Gucci Marmol dulu ya Oke Di sini ada Gucci Marmol Ya Kemarin saya jualkan mix sama sweat ya bu Sekarang ini full kulit Ini full kulit ya Full kulit Barang saya hitam semua bu Iya, jodohnya hitam semua bu Ya Allah Saya pun baru sadar ketika barang udah nyampe Loh kok hitam semua Gitu ya Tapi ya udahlah ya Oke Nah Di sini Ya begitulah Ya Kalau Misalkan Kayaknya kalau ke gores-gores Ada sih Di sini Di bagian Ujung G-nya Nah Di sini ya ada jejak papai Tapi sudut-sudutnya aman ya Gak ada ngelopek Gak ada ngelopek Oke Tidak ada masalah hidup ya Sip Ya Hardware-nya ada pemakaian Ya Bentar Aduh Nah Hardware-nya ada pemakaian ya bu Di sini nih Nah Di sini Bentar ya Saya klik dulu Nah Nih Tuh Di sini kurang kinclong Tuh ya Kurang kinclong Entah Ini ya bu Entah Sundanya keluar ya Nah Ini kurang kinclongnya ada jejak pakai Karena sering di gini Tuh Sering di gini Tapi ini Ini banget ya bu Di cium tuh Enak Nah Jadi ibu gak kesendat-sendat Ya Bisa Shoulder Seperti ini Bisa sling ya Nah Bisa sling Kayak gini Ya Oke Minusnya dimana mbak Anissa Aman Ya Aman Ini tinggal diberesin Ilang Minusnya dipuring Ibu Ya Allah Puringnya teh Kotor Butuh dicuci Puringnya Bahannya Kayak bludru gitu Bahannya Bahan bludru Bu Puringnya Tuh Puringnya kotor Nah Tapi lengkap ya Made in Italy Lengkap nomor serinya Di belakang Ini seri-seri Vintage ya bu Nih lengkap nomor serinya Disini Gakak kelihatan Karena hitam Oke Karena ini ada minus Di puring Sama di Hardware Ini ya Slingnya Ini kalau yang ada Yang mau Kemarin saya jual 620 Yang kayak gini Karena ini ada Masalah hidup Ini kalau ada yang mau Di 495 ribu Ya 495 Oke Di 495 ribu Ya Di 495 ribu Saya Dari simbol Tesnya ya Ini mohon maaf ya bu Ada suara-suara yang gak jelas Karena di depan rumah Itu lagi Ini apa Lagi renovasi Oke Kita next ke Gifongsi ya Nah Gifongsi Ini for the first time Saya dapet Gifongsi Hardwarenya Hardwarenya Ya Allah Hardwarenya Mainannya Masih ada Ya lope-lope Ini Kena ini ya bu Ini di dibal Ini bisa dibersiin Ya Ya Ini mainannya Aduh Ya masih lengkap Gifongsi Masih lengkap Gifongsi ya bu Gifongsi Ini tali panjangnya juga Ya Allah Bawaan Gifongsi 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 Nanti ini dibersiin Ini ketempelan Gifongsi Tali panjangnya lengkap Bawaan Ya ibu Tidak ada masalah hidup Tali panjangnya Ininya Aduh Cucok meong Warnanya Ciamit ya Warnanya Minusnya dimana Mbak Anissa Nih disini Ada kering Tuh Ya Sebenarnya bukan minus yang berarti sih Tapi menurut saya Daripada ibu gak tau ya Nih Jadi di bagian patternnya itu Kayak ada kering-kering gitu bu Tuh Kering-kering Nah disini Kering-kering gitu Ya Ini nanti dibersiin aja bu Gampang Tapi flipnya ini ya Tuh Tuh Kenapa-kenapa Gak ada masalah ya Nih Ini bersih Ya tidak ada kelopek Cuma ada jejak disini ya Nih ada jejak disini Ya Lalu ada jejak disini juga Nih Jejak disini ya Jejak pemakaian Ininya sudah Givong ZI Ya bu Givong ZI Aman Aman Ya Nah Pesih ya Tuh Limited edition Made in Italy Ininya kotor Tapi bu Tuh Gini lah Kadang-kadang ya Orang Gak tau lain dari mana Orang mana Ini yang pake Kadang mungkin Kalo dia Biasanya kan Kalo di luar negeri Suka disampah Dipilah-pilah ya bu Dibeda-beda Mana yang Apa namanya Buat tas Atau buat lemari Bahan kayu Bahan ini Bahan itu kan Ya mungkin dia Biar ini mungkin Sengaja diginiin Nah Jadilah begini bu Nah Minusnya disini Satu Minusnya disitu Gak ada lagi sih Oh iya Sama yang ini ya bu Tadi Kering-kering Tuh Kering-kering disini Ya Tapi dibalik itu semua ya bu Itu tidak terlihat Asik Maksudnya tidak menurunkan fungsi ya Masih cantik banget Tinggal ibu rawat Ibu balsumin aja Saya ada balsumin Nanti sebelum dikirim Saya balsumin ya Ini kalo ada yang mau Gifongsinya Gifongsi Punten ya Ini mah karena dia Ada lagi fongsi ya bu Saya juga baru banget Dapet ini Ya Ini dia 500 Di 500 Di 500 Ya Tali panjang bawaan lengkap Oke Terus Kita ke Finester ya Di belakang Kulit gajah Ya Ini kulit gajah Aduh Ini saiznya Saiz medium Ya Ini saiznya Saiz medium Saiz cantik Ya Ini Kalo kulit-kulit begini Emang agak-agak Lemes gitu Bolemes ya Jadi perlu diisi penuh Biar bagus Nah Oke Disini tali panjangnya Lengkap ya Dari finester Oke Nih Ya Nah Ya Oke Disini ada variasi ya Ada Kayak slating gitu Tapi Dia gak bisa diapapain Oke Ya Ini sudut-sudutnya Saya zoom ya Ini takutnya nanti Ada Dusta diantar kita Nih Dia jejak Pakainya tuh Lumayan heavy bu Kayak gitu Ya Sudutnya aman ya Kaki-kakinya aman Ya Nih Ya Oke Ada jejak-jejaknya ya Nih Seperti ini Ya Jejak-jejak Terus dimana lagi Mbak Anissa jejaknya Di handle Nih handle Ya Tuh Ada jejak Ya Ada jejak-jejak kehidupan Karena dia sering digripkan Handle-nya Nah Sama disini Tuh Tuh Ya Nih Terus disini Tuh Ya Nih Lihat ya Nih Ada jejak-jejak di handle Ya Tidak robek ya Ini tinggal di lem aja Nih Terbuka ya Saya tidak mau membuka Ya udah Biarkan seperti ini ya Kita lihat dalamnya ya Dalamnya bersih bu Puringnya Kalau puringnya ini bersih Puringnya bersih Ya Tuh Puringnya bersih Ya Ini fin esker Fin esker Ya Nah Nah Fin esker Ya Pori-pori kulitnya kelihatan ya Bu ya Ini Nomor serinya ya Nomor serinya Ini made in china Lengkap ya Teknya ya Ini zippernya bisa ya Nah Zippernya bisa ya Ini di Pocketnya juga bersih Tidak ada masalah ya Fin esker Ini pasaran Masih di 5.50 Buat yang mulus Ya Banget ya Ini kalau yang ada yang mau Ya Kulit gajahnya Punten Di 350 Ya 350 Kalau ngerasa kemahalan Gak apa-apa bu Tapi kulit gajah Emang bagus Ya Gitu Kalau ibu beli Yang original di Counter Gak dapet Kayaknya 300 300 Sekarang Rata-rata Tas ini ya bu Tas apa Tas Sintetis ya Oke Bentar ya Saya ambil dulu Selin Oke Jauh banget ya Nah Ini ada selin Size-nya size small juga Size-nya size small juga Ya Tali panjangnya bawaan selin-selin Kita review ya Tali panjangnya bawaan Kita cek di kulit ya Cek di kulit Nah Kulit aman jaya ya Kulit aman jaya Kulit aman jaya ya bu Oke Bagian bawah juga ya Oke Kalau yang small selin Tidak ada kakinya ya Tidak ada studnya Ibu boleh cek di youtube ya Selinnya Bawaan Selinnya bawaan Gak ada masalah hidup ya Oke Masih terang Tapi berbeda dengan yang Kemarin ya Yang kemarin lebih bagus Ya Ibu bisa nilai sendiri Ini ada jejak disini nih Ya ibu lihat ya Nih Dia Ada turun warna Jadi kayak bekas dipegang Jadi sering dipakai Jadi ada Penurunan warna Disini Nah Nih Tuh Nah nih lihat ya Keliatan ya disini Ini butuh semir Saya Semir gak ada Tapi saya Ada Tas Eh ada Cat hitam Cuma belum nyampe Nih Ada cat hitam Cuma belum nyampe Ini bisa pake kok Pake semir Kiwi juga bisa Kalo ibu punya semir kiwi ya Nih Nah ada jejaknya disini tuh Ya Nih Biar ibu keliatan Ya Ada harga Ada kualitas ya bu Jadi jangan samain Sama yang selin warna merah Ya Ini pasti lebih murah Oke Terus dimana lagi Mbak Anissa minusnya Minusnya disini Nih Nih Vetternya Copot Saya dapetnya copot ya Bukan saya copotin Nih tinggal setengah Yang satu lagi Ada vetter Nah Tapi Ini juga Copot Tuh Disini tuh Liat Nah Kayak gini Tadinya mau saya vetterin dulu Cuma nunggu vetternya lama Karena Ya masih di jalan juga bu Semuanya ya Tapi so far aman ya Dalemnya Bersih Ya langsung kulit Beda sama selin kemarin ya Selin kemarin sweat Selin Paris Ya Tidak ada Made in Italy nya ya Kayak kemarin ya Jadi cuman gini doang Warnanya hitam Tidak ada tag Nah ya Nggak ada tag Nggak ada nomor seri Tapi ya Namanya juga Ini adalah Selin Iselin ya bu ya Selin adalah selin Gitu ya Jadi kalau ada yang mau Si selinnya Berbeda sama yang merah kemarin Ini di 480 Ya Selin iselin 480 Ya Oke Next Terakhir Ini jackpot Kalau menurut saya Jackpot Karena saya Saya nyari Tas ini Susah banget Ini namanya Chloe Parati Lengkap nomor seri Lengkap tag Matin Chloe Parati Kalau untuk tali panjangnya Emang Chloe Seperti ini ya bu Tali panjangnya Tidak pipi Ya Chloe emang begini Tali panjangnya Ya Dan emang hardwarenya Berwarna kuning Emang hardwarenya Berwarna kuning Tapi tali panjangnya Emang seperti itu Kalau Chloe Ibu bisa cek Di banana nina Di website banana nina Ini dia serisnya Yang piton Jadi Chloe Parati piton Apa Chloe piton Parati Pokoknya ada piton Pitonnya lah ya Cuman Ya bukan kulit piton Bu Tapi Dia pattern leather Jadi kulit Berpattern Gitu ya Berpattern Itu bahasa Indonesia Biasanya apa ya bu Ya Berbackgroundnya Seperti ini lah Gitu ya Ada Pola-polanya lah Gitu ya Pola-pola Ular Gitu ya Peton leather Oke Ini kulit ya Kulit Bisa lihat Nih Ya Seperti ini Sudut-sudutnya aman Sudut-sudut aman Ini size medium ya Bukan size small Bukan size large Ini size medium Ya Handlenya Seperti ini Belakangnya Aman ya Handlenya aman ya Tuh Handlenya aman Aduh Pegel ya bu Hardwarenya Pasti ada pemakaian ya Nih Ya Pasti ada pemakaian Oke Disini Oh ini ketempelan nih Bisa diingin Ini Aman Ya hardwarenya Ada jejak pake ya Ada jejak pake Oke Disini 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 ya Oke Untuk Chloe Ini emang Tali panjangnya Tidak bisa Di adjust Ya Bisa dicopot Mbak bisa Dia bentuknya emang Begini bu Ini saya sudah survey Ke beberapa tempat Yang jualan Chloe Parati Emang dia Tali panjangnya Seperti ini Ya Boleh cek di youtube Juga Kalau ibu mau Dia seperti ini Bu Jadi Enggak 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 Nah Dia tuh harus dibuka gitu Jadi dia seperti paku Ibu buka Kayak gitu Dia tidak bisa di adjust Tapi bukanya emang Seperti itu Untuk Chloe Paratinya ya Kita lihat Dalemnya Dalemnya Ini udah jackpot sih Menurut saya Ya Kalau mendekati dia Dia Ya insyaallah Ya bu Tapi saya tidak berani bilang A Cuman Barangnya emang bagus Ini ya Zippernya Wadidaw Lempo Ya Zippernya Lempo Ini Lempo juga Bu Sampai yang terkecil Buset Chloe Nah Ya Nomor serinya Ada dong Disini Ya Nah Nomor serinya ini Aduh Nggak bisa Nggak bisa fokus Nah ini ya Nomor serinya ini ya Ada Ini Sample kulitnya Ini Kayak ada di copot gitu Oke Ini Chloe Sudah ada nomor serinya ya bu Sudah ada nomor seri Ada pocket Buat naruh HP Disini ya Yang ini Ya Oke Ini kalau ada yang mau Chloe-nya Mohon maaf Karena ini barang jackpot Ya Harganya di Rp680 Rp680 ya Di Rp680 Kalau ibu ngerasa kemahalan Nggak apa-apa Ibu bisa cek Bisa keliling dulu Ya Bisa keliling dulu ya Untuk mendapatkan Chloe Parati Oke Siap Nah Jadi segitu dulu aja Untuk Review hari ini Ya Apabila ada pertanyaan Atau misalkan ada yang kurang jelas Ibu bisa Kontakt saya di WA Seperti itu Tadi yang saya bilang Setiap barang Walaupun mereknya sama Bentuknya sama Bukan berarti harganya sama Saya lihat dari kondisi Dan saya ini Matok harga Mendadak dangdut ya bu Jadi Waktu saya review di youtube Barulah Saya spill harga Karena saya emang Tidak matok harga Kayak gitu Maksudnya Cuma saya ingat Harga modalnya Tapi Kalau untuk Bikin harganya Gitu ya Nah itu Saya lihat dari kondisinya Gitu ya Kayak gitu Oke Terima kasih ibu-ibu Yang sudah nonton Dan yang sudah menunggu Video saya Oh iya Saya mau Spill dulu ya Ini kayak Ini ya Jadi Saya Ada MJ Marc Jacob Saya ada Fossil juga Tapi nanti Di video selanjutnya Saya punya Fossil Saya punya Marc Jacob Tapi Saya kasih tau dulu Harganya ya bu Harganya Kalau itu Beda sama Yang lain-lain Gitu ya Karena Kalau Autentik Saya Gak bisa bilang Tapi Mungkin ibu bisa Menyimpulkan Bahwa barang Seperti Fossil Ataupun Marc Jacob Itu kalau di bal Pasti susah ya Carinya Kayak gitu Dan itu pun Mungkin Kalau ada yang Punya Gitu ya Itu pasti mahal Ya karena Rata-rata Yang bongkar bal Kayak gitu Bal-balnya Bal VVIP Jadi Saya spoiler dulu Bahwa barang tersebut Merupakan Barang Istimewa Barang yang Sangat langka Buat saya Pribadi Karena Saya hunting Sendiri Harganya Ibu Bisa Prediksi Sendiri ya Di harga Berapa Karena saya Udah pernah Bilang Untuk Fossil Di harga Berapa Jadi Ibu Sudah bisa Matok Sendiri Harganya Untuk Fossil Sama Marc Jacob Ya Seperti itu Baik Terima kasih Untuk Follower saya Subscriber saya Yang udah nonton Terima kasih Banyak Saya gak bisa Matokin Waktu Kapan Saya Upload Dan jam Berapa Yang penting Yang pasti Saya pasti upload Siang Cuma Kalau harinya Saya gak bisa Pastikan Yang penting Order Gerecep Takut ketikung Itu aja Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kampung 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 Terima kasih.